KPK kembali melakukan pemeriksaan terhadap Ketua DPR DKI Jakarta, mantan Ketua Komisi D DPR DKI Jakarta, Mohd Taufik, sebagai saksi kasus reklamasi. Pemeriksaan ini merupakan yang ketiga kalinya dilakukan oleh KPK. Anggota DPR DKI Jakarta, Mohd Taufik, tiba di gedung KPK pukul 10 pagi tadi dan kembali menjadi pemeriksaan untuk yang ketiga kalinya. Taufik yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi di DPR DKI Jakarta ini diduga mengetahui proses pembuatan raperda reklamasi Teluk Jakarta. Dan tidak hanya itu pemirsa, M. Taufik juga pernah melakukan pertemuan dengan Bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, yang dilakukan bulan Desember 2015 yang membahas reklamasi di pantai utara Jakarta. Tapi yang satu-satunya nggak ada ya? Satu-satunya.